Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Kamis 26 November 2020, membawa selebgram Milen Cyrus ke Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Asesmen tersebut dijalani Milen terkait nasibnya kelak, apakah direhabilitasi sambil proses hukum berjalan atau tetap berada di sel tahanan. Namun, Reza belum tahu pasti kapan hasil penilaian tersebut keluar. Milen Cyrus dibukuk polisi di sebuah hotel di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk pada Minggu 22 November 2020. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan sabu sisa pakai seberat 0,36 gram berikut alat risapnya dan satu botol minuman keras. Tak sendiri, Milen Cyrus juga diamankan bersama lelaki berinisial JR. Polisi saat ini tengah memburu dua orang lainnya yang sempat memakai sabu bersama Milen Cyrus di kamar tersebut. Penempatan Milen di sel tahanan laki-laki sempat menuai kecaman karena dia berstatus sebagai transpuan. Namun, belakangan polisi memindahkan keponakan Ashanti itu ke sel khusus. Pengajuan asesmen itu diminta langsung oleh Sang Ibunda Rahma Aisyah. AKP Reza Rahandi mengatakan bahwa berkas asesmen keponakan Ashanti itu telah diserahkan ke BNNK. Namun, Reza belum dapat memastikan kapan hasil keputusan asesmen transpuan bernama lengkap Muhammad Milen Daru, prakasa Samudero itu akan keluar. Meski begitu, AKP Reza Rahandi memprediksi paling lama hasil asesmen akan keluar dalam dua hari ke depan. Terima kasih telah menonton!